Halo guys, balik lagi sama gue punya setia Di video kali ini gue bakal ngebahas sepatu yang bisa dibilang tuh sepatu kekinya Sepatu jaman now, sepatu era milenial Karena sepatu ini tuh bisa sejajar dengan smartphone-smartphone Dengan gadget-gadget gitu Jadi sepatu ini sepatu pintar gitu Tengah salah kan? Oke langsung aja, it's you, Taki Ini dia sepatunya guys Naiki Adap Bibi Kenapa Bibi? Ya karena emang sepatu ini diusiskan untuk para pemain basket gitu Jadi kalau inget-inget dulu gue tuh main basket Hari itu kalau gak salah SMA, ekstak kulit-kulit gue tuh basket Bisa dibilang tuh basket kan dulu Bisa dibilang olahraga yang mahal ya Karena sepatunya pun mahal, seragamnya mahal Kalau dibandingin dengan bola yang bisa main dimana aja gitu kan Gak butuh lapangan khusus Jadi ya terhentilah sampai SMA gitu Jadi gue mau sedikit cerita Sepatu ini tuh terinspirasi dari film Back to the Future yang dimainin sama Michael J. Fox tuh guys Di film itu, si Michael J. Fox ini Maka sepatu yang memang dibuat sama Nike Di usus film itu ya, dibuat sama Nike Bisa ngikut sendiri gitu Dan pada akhirnya di tahun 2011 Nike bener-bener ngembangin, ngebuat, dan ngerilis sepatu Yang terinspirasi dari film tadi Itu namanya Nike Max Yang cuma dirilis 1500 pairs Cuma 1500 pasang guys Jadi bener-bener limited Nah, terus di tahun 2016 Dia juga rilis lagi Di tahun 2016 lebih sedikit lagi Cuma 85 80-an lah 85 pasang seluruh dunia gitu guys Nah, terus di 2016 akhir itu Nike ngeluarin lagi namanya Nike Hyperadapt 1.0 Jadi memang itu hasil pengembangan dari yang versi Nike Max Nike Max itu harganya lumayan mahal tuh Berapa ribu dolar gitu Gue lupa juga Terus kalau untuk Nike Hyperadapt 1 ini Dijual dengan harga 720 dolar guys Tahun 2016 akhir itu berarti kan Kisaran sekitar 10-11 jutaan ya Dan sepatu itu Nggak masuk ke Indonesia guys Terus dari lagi di Juni tahun 2018 Dengan 3 colorway baru Yang katanya upernya tuh lebih enak gitu Lebih durable lah gitu Dan gue ngecer sepatu itu gitu guys Yang warna putih Colorway warna putih Gue ngecer itu Dan hampir punya waktu itu Jadi ada sedikit kendala Dan jadinya gue batal punya gitu Dan akhirnya di Januari 2019 Sepatu ini rilis guys Sepatu ini tuh Lick-nya, teasernya Ya udah-udah Promo-promo-nya tuh udah banyak Di akhir-akhir 2018 Makanya Ah kayaknya kalau yang putih itu nggak dapet Yang hyperadapt itu nggak dapet Ya gue coba dapetin yang Nike Adapt BB ini gitu Dan akhirnya baru kesampean sekarang-sekarang ini gitu Karena harganya sih memang jauh lebih murah Dibanding yang hyperadapt ya ini Kalau nggak salah itu harganya 350 dolar Tapi sekitar 5, sekian juta 5,5 juta lah Dan sekarang harganya itu udah Waduh ngeri deh Pokoknya kalian temen-temen cek sendiri aja Dan gue lagi-lagi dibantu Sama salah satu seller juga Nanti gue tulis link-nya di deskripsi Namanya Mardi Cakes Dia bisa ngebantuin gue buat datangin sepatu ini Dengan harga yang pastinya di bawah harga resep guys Jauh Kalian bisa cek aja link-nya di deskripsi Lanjutnya kita bahas sepatu ini Jadi sepatu ini memang bener-bener di khususkan buat pemain basket gitu Selain terinspirasi dari dua sepatu sebelumnya ya Nike Mac dan Nike Hyperadapt Sepatu ini memang hasil pengembangan dari Keluh kesah para pemain basket gitu Karena kadang pemain basket pas lagi main itu Ngeluh sepatunya lepas sendiri Kendor sendiri Ketanah nggak kenceng dan sebagainya gitu Maka sepatu ini dibuat Buat menjawab keluh kesah mereka Banyak juga kok video ini di review sama pemain-pemain basket gitu Dan hasil reviewnya banyak yang bilang oke gitu Nggak mengecewakan Bisa menjawab keluh kesah mereka gitu guys Maka gue penasaran dan pengen punya sepatu ini Yuk kita bahas yuk Sepatu ini tuh pake upper berbahan kayak apa ya Gue sih ngeliatnya dia kayak flyknit gitu guys Kayak rajutan gitu Aduh cuman dia rajutannya transparan gitu guys Dia nih Nah jadi gue kelihatan nih Kalo misalnya dibuka ini dia ada kayak Mekanisme pengikatan tai sepatunya gitu Gambarnya kayak gini Ini tuh cuman kayak ngelapisin aja gitu Jadi sebenernya aslinya tuh kayak gitu Nah ini lapisan luarnya ini dia pake upper Rajutan transparan Tapi bisa dibilang bahannya kayak socks juga gitu Kayak kors kaki gitu Jadi emang elastis gitu Disini Ininya pun elastis Jadi biasanya full tapenya kan Biasanya disini ya Ini full tapenya di depan guys Dia buat ngebantu masuk Nah gini dia Nah gitu Dan yang pasti disini dia kayak ada tulangnya gitu loh Jadi dia kayak lancip gitu Lancip gitu Dan ini keras gitu Jadi kayak health support gitu Terus disini dia ada logo naiki swooshnya Swooshnya gede banget Sampai ngebelah nuklenya Dari sini ada lagi logo naiki swooshnya Nah disini dia sebenernya logo naik gitu Sampai belakang gini Kemudiannya dibuat putus-putus gini Kayak dot gitu Supaya mewakili teknologinya si adep ini gitu Swoosh naiki disini Ini refleksif Jadi kalau kena cahaya dia nyala-nyala juga Dot-dotnya disini juga nih Kalau kena cahaya nyala Jadi ya memang bisa jadi pusat perhatian lah Apalagi kalau malam hari Pas lagi tombolnya nyala Pas lagi kita style dari handphone Terus disini dia ada kayak Nah ini dah sama Titik-titik ini kayak mewakili teknologinya tadi Jadi memang kalau dilihat komponen pengikatnya itu Dia seperti ada kayak poros-porosnya gitu Titik-titik gitu Dalam ini Di dalam uppernya ini Dan memang ada mekanisme tali Kayak wire kawat gitu Yang apa ya Dia meluk-meluk di dalam gitu Kayak gitu lah pokoknya lah Disini transparan Disini transparan Tapi di bagian tolnya Tolnya dia lebih gelap nih Jadi disini dia nggak transparan nih Dia transparan disini aja Karena transparannya nggak ngari juga sih Karena transparannya cuma Ngan gimmick aja kali ya Biar ada motifnya aja gitu Biar nggak hitam semua gitu gitu guys Terus disini di heelnya nih ada kayak Ini keras nih guys Buat membantu Men support heel Men support tumit kita Nah oh berarti kalau yang ini Buat men support Si ankle kita nih Nah ini buat men support Tumit kita Ini keras nih guys Dan ada logo Ada Swiss Nike Yoni Plastik-plastiknya belum dilepas pula lagi Ini juga Baru gue coba beberapa kali aja Harus kita ke midsole-nya Nah midsole-nya ini Midsole-nya tuh Apa ya bisa dibilang Bentungnya tuh Apa ya Kalau kalian tahu speed boot Atau jet ski Nah dia kayaknya terinspirasi dari situ Tepang gue perhatikan Bentungnya tuh kayak jet ski banget Nggak sih Tuh ini kan belakangnya rendah nih Ini buat naro mesin Biasanya kan Kalau di speed boot Apa sih Ya pokoknya itu kan Menurut kacamata gue aja Terus midsole-nya ini Ada dua tombol ini Yang bulat-bulat Yang gue bilang diwakil Sama logo-logo ini tadi Ini tombol buat Yang depan ini Buat titan ya Buat ngencengin Yang belakang itu Buat lusun Buat kendorin Itu guys Buat ngencengin Sama buat kendorin Nanti gue kasih lihat Terus Disini ada logo Nike Swiss-nya Yang tadi gue bilang Kepotong Di bagian sini Pernah besar banget Terus Disini ada Lagi logo Nike ini guys Terus Si outsole ya Jadi si outsole ini Bisa dibilang Translucent gitu guys Transparan Kayak Erjodan Satu Los Angeles Yang pernah gue bahas Nah ini mirip kayak gini Transparan dia Jadi midsole-nya itu Di apa ya Di hub Ditangkap Wah ditangkap Jadi midsole-nya Dilapis sama Outsole yang transparan Karena disini Posisinya Nah Kode dari sini Si midsole-nya Ada di dalam Outsole-nya Dan warnanya Biru Transparan gitu Dan sini Ada kayak Ya tadi gue bilang Jadi si dot-dotnya ini Si bulat-bulatnya ini Mewakili teknologi Si adapt bibinya Ini sendiri Teknologi Auto Lacing-nya Dan disini Kalau diperhatiin tuh guys Ada kayak Embos kupu-kupunya nih Jadi ini ternyata Dia terinspirasi Dari Kayak kupu-kupunya kan Jadi Oke kenapa logonya Logo kupu-kupu Biar bisa terbang Kayak kupu-kupu Jadi pemain basket itu Pada bisa Ngedang Atau ngelakuin Slamdang Kayak kupu-kupu Masa Terus kita Ke itsole-nya Nah sebelum Kensole-nya Sepatu ini tuh Batang dengan Nah ini guys Sutrinya itu Bisa dibilang Mewah gitu Elegan Karena warnanya Hitam Glossy gitu Bentuknya kayak gini Dan disini ada Dibos Nike Ini apa ya Bisa dibilang Part yang sederhana Tapi ngena gitu Jadi membuat Sepatunya memang Sepatu eksklusif Gitu guys Kita tinggalin ya Bagian Lidahnya guys Disini ada tulisan EARL Electro Adaptive Reactive Lacing Jadi disini ada Kenapa Enggak Ya pokoknya gitulah Singkatannya EARL Disini Nike Logonya Nah disini Dia Swoosh aja Gitu Jadi kan kirinya Beda Nah yang soalnya Yang soalnya Ini unik juga Ini guys Disini Insole-nya Ada motif Kayak gini L L berarti itu Left ya Masa Left itu Berarti sebelah kiri Dan disini Ada kayak Warna Ngejipi Winyu Nah ini Warna Yang bisa Menandakan Sepatunya Bisa dirubah Warna Warna Jadi Sebenarnya Tombol ini Tuh Bisa jadi Lampu Juga Yang Kiri L Yang Otomatis Right Masa Sama Pokoknya Gini lah Insole Bisa Dilepas Gitu Sepatunya Sepatunya Cenderung Tebel Jadi Masuknya Bakal Susah Dan Bakal Kelihatan Agak Apa Ya Cangki Agak Tebel Agak Badut Badut Cuman Emang Kayak gitu Model Memang Tebel Kenapa Tebel Karena Memang Upper Ini Dihususkan Buat Melindungi Komponensi Auto Lacing Tadi Kalau Misalnya Tipis Tipis Saja Ya Gampang Rusak Dihuskan Lihat Ya Lagi Pencet Nah Kalau Dipencet Agak Lama Dia Bakal Fit Ke Kaki Kalian Secara Otomatis Jadi Sebenarnya Sepatunya Datang Dalam Keadaan Ibarat Perlu Dikalibrasi Jadi Waktu Pertama Kali Ini Datang Kita Pijat Sekali Buat Nyalain Gitu Nanti Kita Masuk Kaki Kita Dia Bakal Memorize Bentuk Kaki Kita Jadi Bakal Tersimpan Di Memori Lama Nah Gitu Dia Bakal Ngelepas Kondisi Sebelum Dikalibrasi Dan Vaktu Kita Masuk Lagi Kita Nggak Perlu Ngeket Lagi Ngencengin Lagi Dia Bakal Ngebaca Otomatis Bantuk Kaki Kita Dan Mengikat Mengencang Dengan Sendirinya Dan Sepatu Ini Sekian Menurut Kita Kurang Pas Kita Bisa Ngencengin Sendiri Setambah Terus Bisa Kita Simpan Di Handphone Ada Aplikasinya Namanya Nike Adapt Gue Aksih Lihat Gambarnya Gimana Caranya Dan Itu Bakal Menyimpan Otomatis Jadi Suatu Saat Misalnya Kita Mau Pakai Lagi Kita Tinggal Pilih Mode Yang Kita Simpan Itu Jadi Otomatis Bakal Menyesuaikan Gitu Guys Untuk Sepatu Basket Sepatu Ini Bisa Dibilang Cukup Ringan Nggak Terlalu Berat Sepatu Basket Pada Umum Nggak Bisa Dibilang Berat Nggak Dibilang Ringan Juga Soso Jadi Dibuat Kembal Itu Supaya Melindungi Mekanisme Pengikatannya Jadi Gue Ambil Kesimpulan Sebenarnya Sepatu Ini Bukan Auto Lacing Karena Kalau Auto Lacing Di Bayangan Orang Awam Sepatu Yang Bisa Lace Terlalu Sepatunya Ada Talinya Lace Terbuka Jadi Mengencang Kalau Ini Ibarat Mengencang Mengencang Bukan Mengikat Sendiri Menurut Gue Terus Apalagi Yang Bisa Kita Bahas Ya Paling Fit Ya Tinggal Tapi Sebelum Fit Jadi Sepatu Ini Sepatunya Jadi Di Dalam Insol Ini Ada Baterai Penyimpanan Untuk Tenaga Si Mekanisme Pengikat Tadi Jadi Jangan Takut Habis Di Aplikasi Handphone Tadi Bisa Kita Lihat Kita Monitor Berapa Persentase Baterai Yang Dipunya Dan Kalau Sepatu Ini Habis Tenang Ada Charging Tempat Naiki Adapt Charger 1.0 Jadi Kalau Misalnya Jadi Misalnya Baterainya Abis Tinggal Dicarak Aja Ditarok Nah Itu Dia Datang Dengan Kebetulan Gue Dapat Sepatu Ini Dari US Jadi Kepala Charger Yang Model US Yang Kayak Gini Dan Gue Beli Converter Lagi Naiki Tidak Menyarankan Untuk Nge-charge Sepatu Ini Dengan Kepala Charger Yang Lain Jangan Pakai Punya Android Walaupun Dia Dipakai USB Type C Tinggal Colok Aja Colok Aja Colok Listrik Nanti Kalau Misalnya Udah Nge-charge Tombol Ini Bakal Berkedip Blinking Lambat Ores Sama Lama Hijau Sampai Hijau Nanti Hijau Nggak Kedip Lagi Hijau Menyala Lama Sampai Mati Nah Berarti Tandanya Udah Penuh Bisa Dimonitor Dari Aplikasi Tadi Sih Dan Katanya Waktu Kita Pake Misalnya Lagi Apes Baterai Bener Bener Abis Kakek Kita Nggak Bakal Kunci Disini Guys Jadi Kakek Kita Bakal Jadi Si Baterai Itu Punya Tenaga Sekali Lagi Buat Ngelepas Gitu Jadi Misalnya Kita Pencet Indikator Lampu Ini Warna Merah Gitu Dan Memang Kita Lagi Bener Di Tengah Jalan Masih Kondisi Dipakai Gitu Kita Masih Punya Kesempatan Buat Ngelepas Satu Kali Gitu Guys Amit Amit Kalau Bisa Jangan Sampai Bener Abis Lahan Bisa Dimonitor Dari Aplikasinya Jadi Bisa Ketauan Kapan Harus Dicas Kapan Harus Dipakai Gitu Ayo Kita Lihat Onfit Nya Onfit Nya Agak Ribet Nih Jadi Gue Nanti Butuh Bantuan Mungkin Oke Yuk Kita Lihat Onfit Gitu Guys Jadi Waktu Kita Pake Pertama Kali Masuk Sepatu Ini Langsung Mengkalibrasi Dan Otomatis Ngefit Ke Kaki Kita Gitu Namanya Mesin Mesin Sama Hati Itu Ada Perbedaan Gak Mungkin Sama Jadi Kalau Memang Si Sepatu Ini Belum Fit Sesuai Dengan Kaki Atau Dengan Perasaan Yang Kita Mau Kalian Bisa Tekan Tombol Yang Belakang Ini Buat Ngendor Nah Kalau Misalnya Kita Tekan Agak Lama Dia Bakal Otomatis Ngendor Sampai Sekendor Kendor Kayak Gini Sama Juga Kalau Kita Mencet Tombol Yang Depan Itu Agak Lama Dia Bakal Otomatis Ngencang Sekenceng Ngencang 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 Sesuai Dengan Fit Sepatu Ini Ke Kaki Kita Jadi Kalau Kurang Pas Ya Bisa Kita Sesuai Dari Tombol Sini Gitu Guys Selain Itu Sepatu Ini Smart Shoe Jadi Bisa Kita Connect Ke Smartphone Kita Jadi Di Handphone Gue Ini Udah Gue Install Namanya Nike Adapt Gini Aplikasinya Nah Dia Bakal Melakukan Connecting Ke Sepatu Kita Nah Sebelumnya Ini Udah Gue Lakukan Pairing Ke Sepatu Ini Nah Disini Kondisinya Posisi Udah Pairing Dan Kondisinya Sekarang Gini Jadi L Ini Untuk Sepatu Yang Sebelah Kiri Left Yang R Itu Untuk Kanan Right Jadi Kondisinya Memang Kaki Gue Kan Gak Simetris Jadi Kondisi Kayak Gini Jadi Ya Inilah Yang Sesuai Dengan Feel Gue Jadi Right Nya Segini L Nya Segini Gitu Guys Dan Di Aplikasi Ini Ada Empat Tombol Bantuan Di Bawah Kita Lihat Yang Pertama Nah Yang Pertama Ini Kita Bisa Nyimpen Tiga Mode Tiga Mode Disini Gue Buat Mode Tide Mode Refreshing Sama Mode Walking Artinya Mode Tide Mode Yang Gue Buat Sekenceng Indikator Warna Merah Maka Nanti Disini Menjadi Warna Merah Gitu Mode Ini Gue Buat Kalau Misalnya Gue Pengen Lari Atau Pengen Lebih Responsif Lebih Agresif Pergerakannya Terus Yang Bawah Kita Coba Walking Lampunya Hijau Nah Gitu Ini Settingan Kalau Gue Pengen Jalan Jalan Kemal Atau Pengen Pengen Jalan Lampunya Disini Lampu LED Nye Pung Warnanya Jadi Hijau Guys Gitu Kemudian Refreshing Ini Gue Buat Kalau Misalnya Gue Lagi Break Atau Gue Lagi Pengen Makan Makan Masa Kakinya Kenceng Makan Jadi Gue Kendoarin Dengan Mode Refreshing Ini Atau Pokoknya Kalau Lagi 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 Jalan Atau Lari Intinya Gitu Terus Disini Ada Tombol Ganti Warna Ampulet Yang Ada Di Sepatu Gitu Guys Kelihatan Gak Pisanya Gue Turunin Dulu Jadi Disini Kelihatan Nih Nah Ya Kan Nah Tuh Jadi Dia Menyesuaikan Kondisi Hati Lulah Lagi Kondisinya Seduh Mungkin Warnanya Merah Atau Lagi Senang Warna Biru Gitu Guys Terus Disebelahnya Lagi Disini Ada Indikator Baterai Jadi Disini Bisa Kita Lihat Kita Bisa Monitoring Berapa Level Baterai Yang Di Sepatu Kiri Dan Sepatu Kanan Kita Jangan Sampai Kalian Maka Sepatu Ini Dalam Kondisi Yang Bener Habis Walaupun Habis Sepatu Ini Bisa Ada Satu Kali Tenaga Cadangan Buat Ngelepas Dari Kaki Kita Jadi Jangan Takut Kunci Di Sepatu Ini Tapi Jangan Sampai Bener Abis Kan Bisa Dilihat Dari Aplikasi Maka Inilah Gunanya Aplikasi Ini Terus Kalau Yang Kanan Yang Terakhir Ini Tombol Buat Mengendorkan Secara Maksimal Misalnya Gue Pake Mode Tide Jadi Gue Nurun Satu Satu Tapi Tinggal Pencet Tombol Ini Dia Bakal Otomatis Kendor Keposisi Bener Kendor Jadi Kurang Lebih Itu Aplikasinya Dan Cara Onfit Dan Cara Pake Sepatunya Tapi Balik Lagi Karena Ini Kan Aplikasi By Sistem Kadang Feel Nggak Sesuai Sama Perasaan Kita Jadi Bisa Kita Atur Dari Sini Ini Bisa Membantu Di Kadang Kadang Tertentu Tapi Lebih Enak Kita Setel Sendiri Dari Sepatunya Langsung Oke Gitu Ya Oke Segitu Aja Semoga Video Bermanfaat Dan Bermanfaat 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 Sub indo by broth3rmax